Chang Hoa Kiam Jilid 18. Kemudian William melihat orang-orang berdatangan melalui jalan itu juga, ada yang datang dari kanan ada yang muncul dari kiri pada jalan perempatan. Melihat keadaan mereka mudah diduga bahwa mereka tentulah orang-orang Kang Hoa yang hendak mengunjungi pesta pernikahan itu. Hal ini menguntungkan baginya karena kini ia pun merupakan seorang di antara tamu-tamu yang tidak dicurigai. Orang-orang lain tentu saja mengira dia pun seorang tamu yang hendak mendatangi pesta itu pula. Diam-diam William menjadi gelihatinya akan tetapi jalan satu-satunya untuk mengenal siapa Ciloya hanyalah ikut para tamu ini mengunjungi rumah hartawan itu. Pula, ia pun perlu mendapatkan hiburan dan perubahan setelah merana berbulan-bulan dengan sengsara. Rombongan tamu itu ternyata menuju ke sebuah rumah besar yang aneh sekali didirikan di antara sawah ladang, jauh dari tetangga dan sama sekali tak boleh dibilang kampung. Rumah besar ini menyendiri, akan tetapi megah dan besar sekali, juga amat mewah. Rumah ini dihias dengan indah dan nampak banyak orang sibuk melayani para tamu yang biarpun hanya beberapa puluh orang jumlahnya, namun suara mereka memenuhi tempat itu. Sebagian besar para tamu itu terdiri dari orang-orang kasar dan hampir semua membawa senjata dan menunjukkan sikap orang-orang berkepandaian silat. Para tamu disambut oleh beberapa orang yang agaknya menjadi panitia yang mewakili tuan rumah dan semua barang sumbangan diterima dicatat dan ditumpuk di atas meja besar yang sudah disediakan di situ. William yang tidak membawa apa-apa hanya ikut saja duduk di ruang tamu sambil memperhatikan keadaan di situ. Ruang tamu itu sebetulnya merupakan sebuah taman bunga besar di pekarangan depan gedung itu dan di tengah-tengah taman bunga ini terdapat sebuah ruangan luas yang berlantai licin dan bersih. Agaknya tempat yang dikelilingi bunga-bunga ini merupakan tempat berlatih silat atau mencari hawa sejuk dengan pemandangan indah di sekelilingnya. Memang dapat dibayangkan betapa nikmatnya untuk duduk-duduk di sini di waktu semua bunga mekar sambil minum arak atau membaca kitab. Tempat-tempat tamu diatur sedemikian rupa sehingga merupakan setengah lingkaran menghadap gedung, di mana pintunya masih tertutup dan hanya diambang pintu dihias indah dengan kain-kain merah. Dengan pengaturan tempat duduk seperti itu, maka di tengah-tengah para tamu terdapat tempat kosong yang lega, dengan garis tengah sepuluh meteran para pelayan yang berpakaian bersih putih-putih setrip merah melayani tamu dengan hormat. Hidangan dan arak yang dikeluarkan benar-benar membuktikan bahwa tuan rumah adalah seorang yang beruang banyak. Serba enak serba mahal. Tanpa disengaja pandang matu wiliong menyapu bagian di mana berkumpul tamu-tamu wanita dan hatinya berdebar ketika ia mengenal seorang wanita setengah tua yang cantik sekali. Tak salah lagi, pikirnya. Itulah Tok Sim Sian Li. Akan tetapi wanita itu agaknya tidak mengenalnya, atau sudah lupa barangkali. Siapa sih yang memperhatikan seorang pemuda kurus di antara tamu-tamu Kang O yang gagah itu? Setelah harap dibagikan beberapa putaran dan para tamu mulai jengkel karena tuan rumah dan pengantinnya belum juga muncul, tiba-tiba pintu gedung terbuka dan seorang pelayan yang berpakaian mewah berseru, Ciloya dan Cihujin keluar menyambut para tamu seruan ini lucu karena buktinya bukan dua orang tuan dan nyonya rumah itu yang menyambut. Melainkan para tamu yang berdiri dan menyambut mereka. Karena tempat duduk William agak di belakang, ketika semua orang berdiri dan ia pun berdiri, ia tidak bisa melihat jelas. Hanya melihat sepintas tadi pengantin wanitanya masih dikerudungi mukanya, juga potongan tubuhnya tidak terlihat jelas karena pakaian pengantin yang kebesaran itu menyembunyikan potongan tubuh. Ada pun yang dipanggil Ciloya adalah seorang pria tinggi gemuk, berusia lima puluhan akan tetapi. Masih nampak kuat dan sehat, nampak kuat sekali dan wajahnya terang peramah dengan sepasang metel bercahaya. Ciloya mengangkat kedua tangan dan menjurah kepada para tamu lalu mempersilahkan para tamu duduk kembali. Ia sendiri bersama istrinya lalu menghampiri tempat duduk yang memang sudah disediakan di situ, yaitu sepasang kursi perak yang dihias indah. Pengantin wanita duduk di samping kiri suaminya, diang tak bergerak bagaikan patung. Muka itu tertutup oleh hiasan kepala yang bergantungan di depan bukai hanya kadang-kadang kalau hiasan-hiasan itu bergerak, nampak kulit dagu yang putih kemerahan. Orang-orang, terutama sekali tamu-tamu pria yang masih muda menjulurkan leher memasang metel baik-baik untuk tidak menyanyiakan kesempatan mencuri pandang kepada muka pengantin itu setiap kali hiasan itu tersingkap. Akan tetapi sayang, wanita yang menjadi pengantin itu agaknya malu-malu dan menundukan mukanya saja sehingga biarpun ada kalanya hiasan itu tersingkap, tidak nampak sesuatu kecuali bayangan hidung yang kecil mancung. Setelah semua tamu duduk, William dapat melihat tuan rumah dengan jelas. Ia menjadi kagum. Laki-laki itu memang jantan sekali sikapnya. Wajahnya yang gagah, matanya yang tajam, mulutnya yang tersenyum ramah dagunya yang mengeras, sikap duduknya, semua membayangkan kejantanan yang menggugah rasa kagum dalam hatinya. Orang suci ini tidak patut menjadi seorang hartawan, lebih patut menjadi seorang pendekar atau seorang tokoh yang amat disegani di dunia Kang O. Di samping tubuhnya yang besar dan kuat itu, pengantin wanita nampak kecil tak berarti, lemah dan tidak sesuai duduk di sampingnya. Diam-diam William jadi ingin sekali melihat wajah gadis yang beruntung itu. Ia memang boleh dibilang beruntung menjadi istri seorang segagah Ciloya, biarpun usia laki-laki itu jauh lebih tua. Sementara itu dengan sinar matanya yang ramah, Ciloya menyapu ruang tamu sambil mendengarkan seorang petugas membacakan catatan dari para tamu yang memberi sumbangan. Juga para tamu mendengarkan sehingga keadaan ruangan itu sunyi, hanya terdengar suara petugas itu yang bernadat tinggi dan suara sana-sini mengiru parak. Mendengar petugas itu menyebut nama orang, orang gagah sambil menyebutkan macam barang sumbangannya, biarpun membosankan namun ada juga menariknya. William melihat cuan rumah selalu mengangguk dan tersenyum kepada tamu yang disebut namanya, tentu saja yang dikenalnya. Banyak juga yang ia tidak kenal sehingga cuan rumah itu hanya mengangguk-angguk kepada para tamu, tidak tahu kepada siapa. Sebuah cawan parak berukir William dari Tio Kisan Kausu, Guru Silat, di Hang Yang. Suara petugas itu menyambung terus daftar nama-nama dan Ciloya mengangguk ke arah seorang Kate yang duduk tak jauh dari William. Sebatang tusuk kode emas permata untuk pengantin wanita, dari Tok Sim Sian Li diwisan Ciloya mengerutkan alis dan menoleh ke arah Tok Sim Sian Li di ruang wanita, lalu terdengar suaranya yang ternyata amat nyaring dan jelas. Sungguh pun tidak ada hubungan dengan saudara-saudara dari Mokau namun hari ini menerima sumbangan dari Cian Li. Terima kasih, terima kasih baru kali ini cuan rumah memberi komentar atas sumbangan seorang tamu. Dari sini saja dapat diketahui bahwa Tok Sim Sian Li tergolong seorang tamu yang agung. Pandang matu wililong yang tajam dapat melihat betapa pengantin wanita bergerak di atas kursinya mendengar disebutnya nama Tok Sim Sian Li, kedua lengan yang terbungkus pakaian pengantin itu tergetar seakan-akan mengeluarkan tenaga. Sebatang akar jimat penambah usia untuk Ciloya dan sepasang merpati kemala untuk Cihujin, Nyonya Cih, dari Sin Cio Lotung Hak dan kawan-kawannya dari utara semua orang ikut memandang ketika cuan rumah mengangguk ke arah orang yang bernama Lotung Hak dan bergelar Sin Cio, Tombak Sakti, ini. Bukan karena gelarnya melainkan karena pemberiannya yang amat berharga. Sepasang merpati kemala masih mudah didapatkan asal kita memiliki uang, akan tetapi akar jimat penambah usia adalah sebuah benda yang amat langka, sebuah akar obat yang luar biasa dan termasuk satu di antara obat-obat dewa. Tak mudah mencari akar ini yang kekuningan seperti kulit daging manusia, malah bentuknya juga seperti manusia kecil, berkaki bertangan. Khasiatnya besar sekali untuk menambah kekuatan badan dan dikabarkan orang dapat menambah panjang usia. Akan tetapi, kalau orang-orang di situ mengharapkan senyum manis dan ucapan terima kasih dari Ciloya mereka ini keceleh. Malah Ciloya nampaknya tidak senang, pandang matanya ke arah Sinciolo Tunghak yang berusia 50 tahunan itu penuh selidik dan curiga. Si tombak sakti agaknya juga merasa akan pandang matu cuan rumah, maka ia buru-buru berdiri dan menjura sambil berkata, Ciloya yang baik kami bertujuh datang dari utara tidak membawa apa-apa yang berharga. Selain akar jimat dan merpati kemala, juga kami membawa salam hangat dari raja sekalian raja dengan harapan mudah-mudahan Ciloya panjang umur dan kelak dapat membantu raja sekalian raja. Ucapan ini bagi sebagian besar orang yang hadir di situ merupakan rahasia yang sukar dimengerti dan kini mereka memandang lebih penuh perhatian kepada pembicara. Loh Tunghak berusia 50 tahun lebih dan 6 orang kawannya kini juga berdiri menjura, terdiri dari 3 orang berpakaian gagah 2 orang seperti sastrawan-sastrawan dan seorang seperti seorang pertapa yang memelihara rambut juga. William berdebar hatinya, maklum bahwa 7 orang ini adalah kaki tangan bangsa Mongol dan yang dimaksud dengan raja sekalian raja tentulah kaisar Mongol. Ogotai yang menggantikan jenis Khan, ayahnya. William sudah mendengar bahwa di bawah pimpinan kaisar baru ini, banyak sekali orang Hon yang pandai menjadi kaki tangan Mongol, malah orang-orang pandai di selatan juga banyak yang sudah tergerak hatinya untuk kelak membantu apabila gelombang bangsa Mongol menyerbu ke selatan. Maka taulah William apa tugas 7 orang ini, tentu menghubungi orang-orang pandai di selatan dan membagi-bagi hadiah untuk mengambil simpati mereka. Tiba-tiba saja hati William menjadi panas dan bencilah ia kepada 7 orang utusan itu. Sementara itu, ketika Ciloya mendengar ucapan Sin Chiyolo Tung Ha tadi, tiba-tiba wajahnya menjadi merah. Ia juga bangkit berdiri dan matanya mengeluarkan cahaya ketika ia balas menjura kepada 7 orang tamunya itu. Terdengar suaranya menggeledek. Sin Chiyolo Tung Ha. Kalau kau dan saudara-saudara ini datang seperti Tok Sim Sian Li, datang demi persahabatan dan perkenalan, aku orang suci selamanya tidak pernah memilih orang dan memberdakan tamu. Akan tetapi kalian bertujuh datang membawa pesan raja yang sama sekali tidak. Ada hubungannya dengan kau, malah boleh dibilang musuh dalam hatiku. Oleh karena itu, kau bawa kembali sumbangan sumbang darimu dan aku tidak bisa menerima kunjungan utusan-utusan raja. Inilah kata-kata keras yang sama sekali tak pernah disangka oleh Lotung Ha sehingga mukanya menjadi pucat. Dia dan kawan-kawannya yang selalu diterima dengan sikap dua macam oleh orang-orang gagah, yaitu kalau tidak dengan ramah-tamah tentu dengan segan-segan dan takut-takut, sekarang dihina begitu saja oleh orang suci ini. Seorang yang masih muda dan yang berdiri di kanannya, dengan cambang bauk yang kaku berdiri melangkah maju dan mukanya merah sekali ketika ia berkata, orang suci alangkah sombongnya kau. Kau mengandalkan apamu si begitu kepala besar berani menghina kami bertujuh? Kabarnya kau memiliki sedikit kepandayan, apakah itu yang kau sombongkan? Lihat, aku orang silu tidak bisa terima begitu saja penghinaanmu. Ciloya tersenyum mengejek. Habis kau mau apa orang silu itu adalah seorang panglima yang membantu gerakan bala tentara Mongol. Adapun Singciolo Tung Hak pernah kita kenal ketika pada awal cerita ini ia ikut pula menyerbu untuk menangkap Bengkun Cinjin. Orang silu ini adalah tangan kanannya. Mau apa? Mau paksa kau berlutut minta ampun atas sinaanmu tadi setelah berkata demikian, orang itu melompat maju ke depan Ciloya yang masih berdiri dengan tenang. Tiba-tiba pengantin wanita bergerak berdiri dan kedua tangannya bergerak ke depan. Terdengar pekik mengerikan dan panglima silu itu roboh, matanya yang kiri mengucurkan darah dan menjadi buta. Ternyata metu itu telah tertimpuk oleh sebutir batu giyok yang tadinya merupakan sebuah di antara batu-batu giyok yang bergantungan menghias kepala pengantin wanita. Tentu saja semua tamu menjadi kaget bukan main dan juga kagum, karena tak seorang pun mengira bahwa pengantin wanita itu ternyata memiliki kepandayan yang liai sekali. Orang jadi ingin sekali melihat wajahnya yang masih tertutup. Ciloya tidak kelihayan heran, malah tertawa bangga. Cui sekalian yang hadir harap maafkan bahwa istriku terpaksa turun tangan karena tidak sabar melihat tamu kurang ajar ini. Sincio Lotungha harapkah bawa temanmu itu keluar sebelum istriku timbul lagi kemarahannya? Tentu saja Lotungha marah bukan main. Penghinaan ini sekaligus akan menghancurkan namanya di dunia Kang Ong kalau ia tidak bertindak. Ia menyuruh seorang kawan merawat orang silu itu, kemudian ia memberi isyarat. Seorang kawannya yang berpakaian seperti pendeta memelihara rambut itu maju ke depan dan merangkapkan kedua tangannya ke arah Ciloya. Hujin telah memperlihatkan kepandayan, benar-benar membuat kami merasa kagum sekali dan juga memuji pilihan Ciloya yang tepat. Karena sudah sampai di sini, sebelum memenuhi pengusiran Ciloya, aku takpo tai sumeng, harapkan sedikit petunjuk dalam ilmu silat dari Ciloya dan Cihujin. Mendengar namanya dan melihat mukanya serta dari irama suaranya, dapat diduga bahwa Saekong ini adalah seorang dari utara yang tinggal di luar daerah perbatasan, mungkin peranakan Mongol atau Mancu. Ciloya segera melompat ke depan, mengikatkan ikat pinggangnya yang terlampau panjang. Kalian ini hendak mengunjungi pernikahanku ataukah hendak mengacau? Tak po tai su, kalau memang sengaja kau hendak mengacau majulah dan jangan kira aku orang suci takut pada gertakanmu. Marilah, biar aku hitung-hitung mengembirakan hati para tamuku karena kebetulan tidak diadakan pertunjukan apa-apa. Tak po tai su, di sini tempatnya lega ia melompat ke tengah ruangan itu dan biarpun tubuh orang suci ini tinggi besar, namun gerakannya amatlah ringan, membuat Williong yang menonton menjadi kagum. Sambil mengeluarkan seruan keras. Tak po tai su juga melompat ke tempat itu dan tahu-tahu tangannya sudah memegang sebatang cambuk hitam yang panjangnya ada empat kaki. Haha, kau menggunakan senjata? Terang datangmu dengan kawan-kawanmu memang bermaksud mengacau? Tidak apa majulah seru ciloya tanpa mengeluarkan senjata karena dari gerakan calon lawan ini ia tahu bahwa isi lawannya tidak berapa berat. Biarlah aku menghajarmu dengan cambuk ini membalas penghinaanmu kata tak po tai su yang cepat menyerang dengan sabetan cambuknya ke arah leher cuan rumah. Ciloya tidak mengelak, melainkan mengangkat tangan kiri, diulur untuk merampas cambuk itu. Dengan tepat sekali ia dapat menangkap cambuk dan sudah merasa geli mengapa dalam segerakan saja lawannya, ini sudah begitu telol untuk membiarkan senjatanya dirampas, akan tetapi tiba-tiba ia kaget sekali karena ujung cambuk itu masih bergerak dan memukul ke arah kepalanya dari belakang. Kini taulah ciloya bahwa permainan cambuk lawan memang hebat, kalau ditangkis atau dipegang, ujung cambuk masih menyerang terus. Terpaksa ia melepaskan pegangannya dan melompat ke belakang. Kini ciloya tidak berani main-main lagi. Dengan lincahnya ia mengelak dari serbuan lawan yang memainkan serangkaian serangan cambuk bertubi-tubi sehingga terdengar bunyi tar-tar-tar susul menyusul. Namun sampai belasan jurus cambuk itu menyambar-nyambar, jangankan mengenai kulit tubuh ciloya, menjamah ujung bajuak pun tidak pernah. Memang hebat tuan rumah ini, gerakan kakinya begitu rapi dan setiap serangan cambuk cukup dikelit dengan tubuh miring sedikit saja. Melihat gerakan kakinya, Wiliong yang menonton dengan gembira mengenal bahwa tuan rumah ini menggunakan gerakan kaki Saka Kupo dari Saka Kun Huat. Ilmu silat segitiga, yang cukup lihai dan sukar dipelajari. Diam, diam ia kagum dan gembira. Suwan rumah ini ilmunya lumayan pengantin wanita juga hebat, kiranya tidak kalah oleh suaminya. Benar-benar pasangan yang amat serasi, sayang pengantin prianya sudah agak tua. Tidak tahu bagaimana wajah pengantin wanitanya. Pada jurus ke-20 lebih, ketika menghindarkan diri dari sambaran cambuk tiba-tiba ciloya melompat ke belakang tubuhnya merendah kedua lengannya bergerak maju. Pergi seru cuwan rumah itu dan di lain saat, cambuk sudah terampas dan tubuh saikong itu sudah terlempar 5 meter lebih. Sambil meringis kesakitan saikong itu merayap bangun dibantu oleh seorang kawannya. Terdengar seruan keras dan sinar berkilau. Tau-tau Sin Chiyo Lo Tung Hak sendiri telah maju dan menyerang ciloya dengan sebatang tombak perak yang putih gemerlapan cahayanya. Gulungan sinar tombaknya bergelombang dan ujungnya terpecah menjadi tujuh. Hebat sekali ilmu tombak orang silo ini sehingga ia tidak mengherankan kalau ia dijuluki Sin Chiyo si tombak sakti. Dahulu ia pernah memegang jabatan sebagai komandan Kim Wui, pasukan pengawal baju sulam, kelas 2, maka dapat dibayangkan bahwa ilmunya memang sudah tinggi dan lihai. Akan tetapi ciloya sudah siap sedia. Diloloskannya sebatang rantai baja dari pinggangnya. Ia pun memutar senjatanya dan di lain saat dua orang jago itu sudah bertanding hebat. Mereka seimbang kekuatannya dan agaknya pertandingan ini akan berlangsung lama kalau saja tidak ada perubahan mendadak yang hebat. Pengantin perempuan yang semenjak tadi duduk diam seperti patung setelah membuat buta sebelah mati orang silu tadi dengan sebutir mutiara, sekarang tiba-tiba melompat dan tangan kanannya sudah memegang pedang. Gerakan pedangnya cepat, kuat dan ganas sekali. Tiga kali saja ia menggerakan pedangnya menyerang dan tusukan yang ketiga kalinya menembus dada lotung hak. Ngeri sekali pemandangan di situ ketika pengantin wanita mencabut pedangnya, darah mengucur dari dada lotung hak yang reboh tak berkutik lagi. Para tamu menjadi pucat dan sebagian besar memandang dengan mulut melongong. Suami istri Shichi terlalu sekali tiba-tiba terdengar seruan nyaring ketika dengan tenang pengantin wanita kembali duduk di kursinya dan pedangnya sudah sembunyi lagi di balik baju. Yang berseru nyaring ini adalah seorang wanita dan dengan gerakan ringan sekali tahu-tahu Tok Sim Sian Li sudah berada di tengah ruangan itu. Mukanya sebentar merah sebentar pucat menandakan kemarahan hatinya. Melihat wanita ini maju dengan marah. Cilo yang cepat menjual dengan hormat. Sian Li harap maafkan kami terpaksa turun tangan terhadap orang-orang jahat yang sengaja datang hendak mengacau, kau ini tuan rumah semacam apa? Kau hanya mengandalkan kebiasaanmu dan juga hendak menyombongkan kepandayan istrimu. Apakah kau kirim undangan kepada semua orang gagah hanya untuk menyaksikan kehebatan istrimu? Cih kepandayan begitu saja apa sih hanehnya? Coba suruh dia menusuk padaku jangan tiga kali, biar tiga ratus kali, hendak kulihat sampai di mana keliayannya Tok Sim Sian Li marah sekali dan hal ini memang mudah dimengerti. Lotung Hak adalah kaki tangan Mongol dan dia sendiri bersama Buceng Tok Ong, Hekmosa Ong dan yang lain-lain juga menghambakan diri kepada orang-orang Mongol. Sekarang biarpun dia tidak datang bersama Lotung Hak akan tetapi melingat orang-orang yang sudah ia kenal itu mengalami bencana di rumah keluarga Cilo ya, tentu saja ia tidak mau tinggal diam. Sian Li kenapa marah-marah? Bukankah sudah jelas bahwa orang Cilo dan kawan-kawannya itu yang sengaja datang hendak membuat ribut? Mereka pura-pura datang hendak memberi sumbangan dan mengucapkan selamat, akan tetapi diam-diam mengandung niatan untuk membujuk aku menjadi anjeng Mongol, bukankah itu hinaan luar biasa besarnya Cih, pandai bicara. Apapun kesalahan orang, kalau dia itu tamu harus dihormati oleh tuan rumah. Kau berhak menyalahkan siapa saja dan sebagai tuan rumah kau berhak mengusir, akan tetapi kau membunuhnya dengan jalan mengeroyok. Kegagahan macam apakah ini? Hayo kau dan binimu itu maju teroyok aku, hendak kulihat kata Tok Sim Sian Li sambil mencabut pedangnya. Keadaan menjadi tegang dan semua orang memandang dengan hati bergebar. Ciloya marah sekali sedangkan kawan-kawan lotung hak mengurus jenazah orang silo itu, mengundurkan diri. Ciloya sudah cukup mengenal kehebatan nama dan kepandayan Tok Sim Sian Li dan ia tahu bahwa dia, bahkan dibantu istrinya, bukanlah lawan iblis wanita ini. Akan tetapi sebagai tuan rumah yang dihina, tentu saja ia tidak akan mundur selangkah. Dengan muka agak pucat ia bertanya, Tok Sim Sian Li benar-benar kau hendak menantangku Tok Sim Sian Li sudah naik darah. Ia membusungkan dadanya dan menjawab, Benar, aku menantangmu dan siapa saja yang akan membelamu di sini Ciloya, serahkan perempuan galak ini padaku untuk menghajarnya terdengar seruan marah dan seorang laki-laki tinggi besar bermuka hitam melompat maju sambil menyeret sebatang toya besi. Orang ini adalah seorang jagoan dari kota Cun Yei tak jauh dari situ, seorang ahli silat yang kerjanya sebagai pengawal barang-barang berharga yang dikirim orang, jadi semacam Piawosu. Akan tetapi ia melakukan pekerjaan ini seorang diri saja, jadi tidak seperti perusahaan-perusahaan Piawokio umumnya. Tenaganya besar, ilmu silatnya lumayan dan karena mukanya hitam dan sikapnya keras kasar, ia diberi julukan Hek Bin Hou, macan muka hitam. Melihat Hek Bin Hou maju, Ciloya terpaksa mundur dan duduk lagi di kursinya. Ia maklum bahwa si kasar ini bukan musuh Tok Sim Sian Li, akan tetapi ia juga sudah mengenal Hek Bin Hou yang tak mungkin dilarang. Setidaknya ini merupakan selingan yang memberi kesempatan padanya untuk berpikir bagaimana nanti menghadapi Tok Sim Sian Li yang ia tahu amat lihai dan berbahaya itu. Silaman betina itu mencari keributan, dia lihai bukan main, bagaimana baiknya bisiknya perlahan sekali kepada pengantin wanita di sebelah kirinya. Istrinya mengangguk perlahan lalu berbisik kembali. Dia memang lihayakan tetapi kita tak boleh takut majulah, aku akan membantu, kita keroyok dia mendengar jawaban istrinya, Ciloya bernapas lega, bersenyum kembali dan memandang ke arah Tok Sim Sian Li yang kini sudah berhadapan dengan Hek Bin Hou. Ciloya kini tak takut lagi. Andai kata ia akan kalah dan mati, kalau di samping istrinya, ia akan relak. Sementara itu, Hek Bin Hou yang telah berhadapan dengan Tok Sim Sian Li, setelah dekat baru ia melihat bahwa wanita itu sebetulnya sudah tua biarpun dari jauh masih nampak cantik sekali. Hemka sombong dan centil, kiranya nenek-nenek keriputan ia memaki dan dua jari kiri, telunjuk dan jari tengah, ia tudingkan ke arah hidung Tok Sim Sian Li. Sikapmu menjemukan sekali. Seakan-akan di daerah KWI Cu ini tidak ada orang pandai. Hayo kau boleh menari pedang, cuwon besarmu hendak melihat. Kalau jelek kau boleh minggat dari si, belum habis ucapan Hek Bin Hou, tahu-tahu sinar pedang yang menyilaukan berkelebat ke arah leher orang kasar itu. Hek Bin Hou terkejut bukan main karena tahu bahwa sinar pedang itu luar biasa hebatnya. Ia cepat membuang tubuh ke belakang dan berjumpalitan, kemudian secara membabi buta menghantamkan Toyanya ke depan untuk melindungi diri. Namun, dia memang bukan lawan Tok Sim Sian Li. Begitu pedang di tangan wanita itu bergerak menyambut Toya, senjata Toya itu putus menjadi dua. Hek Bin Hou kaget hendak melompat ke pinggir, akan tetapi tangan kiri Tok Sim Sian Li bergerak memukul dengan gerakan berputar. Angin pukulan hebat menyambar dada Hek Bin Hou menjerit, terpental, muntahkan darah segar dan roboh tak bernapas lagi. Jantungnya telah pecah oleh pukulan Tok Sim Sian, tangan pencabut jantung, yang jahatnya bukan main. Keadaan menjadi makin tegang dan para tamu mulai marah melihat pesta itu terganggu. Dua orang tamu, kakak beradik Shik Wee yang sudah sering mendapat pertolongan Ciloya yang mengangkat mereka dari keadaan yang amat miskin hampir kelaparan, melompat berdiri dan menyerang Tok Sim Sian Li dengan golok. Dua orang ini adalah murid-murid Ming Piang Lojin seorang kakek sakti yang hidup di lembah sungai Ming Kiang. Ilmu golok mereka cukup kuat karena Ming Kiang Lojin sebetulnya masih anak murid Bu Tong Pai. Ciloya kaget sekali dan hendak mencegah, akan tetapi terlambat. Terdengar suara ketawa Tok Sim Sian Li, suara ketawa yang meru dan nyaring, akan tetapi suara ketawa ini mengandung tenaga hikang yang luar biasa. Memang selain ilmu pedangnya yang hebat, Tok Sim Sian Li masih memiliki ilmu pukulan Tok Sim Chiang dan di samping ini masih seringkali menggunakan ilmunya yang aneh, yaitu menyanyi atau tertawa yang kedengarannya merduakan tetapi mengandung tenaga hikang dan luar biasa yang dapat membuat lawan roboh atau kacau permainan silatnya. Dua orang saudara kue itu begitu mendengar suara ketawa ini menjadi lemas kaki mereka dan sebelum mereka tahu apa yang terjadi, leher mereka sudah terbabat putus oleh pedang di tangan Tok Sim Sian Li. Memang wanita ini sekali turun tangan, tentu menjatuhkan korban. Inilah sebuah di antara sebab-sebab mengapa ia dijuluki Tok Sim, si hati beracun. Tok Sim Sian Li iblis jahat, kau benar-benar terlalu sekali ciloya membentak marah, tubuhnya berkelebat dan rantai bajanya sudah menyambar tubuh Tok Sim Sian Li. Hai hai hai, orang suci. Hari ini aku akan merubah hari kawinmu menjadi hari matimu Tok Sim Sian Li tertawa-tawa mengejek dan dengan cepat ia mengelak sambil balas menyerang dengan pedangnya. Tiba-tiba tampak berkelebatnya sinar pedang dan terdengar suara berkerincingan. Itulah sinar pedang di tangan pengantin wanita dan yang berbunyi adalah hiasan kepalanya yang bergerak-gerak sehingga batu-batu mutiara itu saling bertemu, suaranya nyaring-bening. Kembali Tok Sim Sian Li tertawa mengejek sambil menangkis pedang pengantin wanita itu. Bagus sekali, pengantin setia biarpun suaminya tua. Kau mau mengantar suamimu ke neraka? Boleh, boleh sekali pedang di tangan Tok Sim Sian Li bergerak cepat sekali dan di lain saat ia telah dikeroyok dua oleh sepasang pengantin itu. Semua tamu baru sekarang melihat bahwa pengantin wanita itu malah lebih hebat kepandainya daripada Ciloya. Dialah yang menandingi Tok Sim Sian Li bermain pedang, cepat dan hebat gerak-geriknya membuat para tamu melongo dan kagum. Namun, betapapun juga suami istri itu masih belum mampu mendesak Tok Sim Sian Li yang memang lebih tinggi tingkat kepandainya. Tiba-tiba terdengar seruan tertahan. Yang berseru ini adalah Will Young. Pemuda ini sejak tadi duduk menonton dan amat tertarik, sekarang ia menjadi pucat sekali. Gerak-gerik pedang di tangan nona pengantin itu. Ia seperti sudah mengenalnya. Tok Sim Sian Li jangan menyebar maut. Akulah lawanmu Will Young yang berkhawatir kalau-kalau suami istri itu celaka di tangan Tok Sim Sian Li sekarang melompat maju dengan suling di tangannya. Tak sekali sulingnya mementur pedang Tok Sim Sian Li wanita itu terhuyung mundur dan memandang kepada Will Young dengan matel, terbelalak dan muka yang cantik itu tiba-tiba pucat. Setelah pemuda ini memegang sulingnya, barulah ia ingat kembali kepada pemuda ini yang pernah membuat dia sekawan dahulu kocar kacir. Kau serunya gagap sambil mundur. Akan tetapi seruannya ini lenyap di telan suara seruan lain yang nyaring. Kau masih hidup tanda seru dan hiasan kepala itu disingkapkan, terlihatlah muka yang cantik jelita, metu yang jernih akan tetapi pada saat itu dibuka selebar-lebarnya, muka seorang gadis muda yang memandang kepada Will Young dengan kaget dan heran. Muka itu menjadi pucat sekali dan ia pun terhuyung akan roboh. Sioklan Will Young menjerit dan cepat memeluk tubuh yang terguling itu. Sioklan pingsan dalam pelukan Will Young yang juga berdiri tidak tetap karena kedua kakinya menggigil saking tegangnya hatinya. Cepat ia mengurut bumbung gadis itu dan seketika Sioklan siuman kembali lalu menangis di atas dada Will Young. Tentu saja keadaan ini mengegerkan para tamu mereka kaget heran dan akhirnya menjadi bingung tidak tahu harus berbuat apa. Demikian pula Ciloya, orang tua ini benar patut dikasihani karena ia hanya berdiri bengong memandang istrinya dengan bingung. Sementara itu, Tok Sim Sian Liang tadi marah sekali karena tangkisan Su Ling membuat ia terhuyung-huyung. Kini melihat Will Young memeluk Sioklan yang menangis, cepat mengirim tusukan yang kalau mengenai tentu akan menembus tubuh Will Young dan Sioklan. Tak tanpa menoleh, masih mendekat kepala Sioklan di dadanya dengan metode meramkan. Will Young mengangkat tangan kiri yang memegang Su Ling dan berhasil menangkis serangan pedang ini. Sioklan kembali pemuda itu berbisik di dekat telinganya. Will Young, kau, kau yang terjung kau dalam jurang, kau masih hidup. Betul-betulkah ini, tidak mimpikah Sioklan balas berbisik. Tidak Sioklan, aku tidak mati. Tian masih melindungi aku, masih memperpanjang hidupku agar aku dapat mencarimu, dapat bertemu kembali dengan kau. Sioklan, Ciloya melangkah maju, suaranya menggeledek akan tetapi agak gemetar saking gelisahnya hatinya. Sioklan, ingat kau sekarang sudah menjadi istriku, kita sudah, sudah bersembah yang di depan meja leluhur. Mendengar ini, bagaikan baru sadar dari mimpi, Sioklan merenggutkan kepala dan tubuhnya dari pelukan Will Young, lalu sambil terisak ia berkata. Will Young, apa yang ia katakan itu betul. Kau, kau pergilah, Will Young yang menjadi pucat dan sepasang matanya basah air matu memegang tangan gadis itu berkata memohon, Sioklan, masa kau begitu kejam? Bagaimana kau bisa sampai menjadi istrinya di luar? Tau orang tuamu, Sioklan menjatuhkan diri duduk di atas lantai sambil terisak-isak, hatinya bingung dan sedih bukan main. Will Young juga ikut duduk bersilah di atas tanah sambil memegangi tangan kiri Sioklan dengan tangan kanannya. Ceritakanlah Sioklan. Ceritakan agar aku tidak mati penasaran, dengan terisak-isak Sioklan mulai menuturkan pengalamannya, Aku, aku dahulu melihat kau terjerumus ke dalam jurang, aku merasa berdosa dan aku, aku menyesal dan berduka sekali, Kembali angin serangan datang, dan pedang Tok Sim Sian Li mencari kesempatan selagi dua orang itu mengobrol, mengirim bacokan ke arah kepala Will Young. Tak seperti juga tadi, tanpa melihat sedikitpun ke belakang Will Young telah berhasil menangkis pedang itu dengan sulingnya membuat pedang terpental keras. Baik Will Young sendiri maupun Sioklan terus bersikap tak acuh terhadap keadaan di sekelilingnya, Bercakap-cakap dan tidak menghiraukan serangan-serangan yang dilakukan oleh Tok Sim Sian Li terhadap Will Young. Tian tidak menghendaki kematianku, Lan Moi. Aku selamat dan aku mencarimu, berbulan-bulan lamanya. Siapa kira akan berjumpa di sini dan kau, kau tahu-tahu sedang melangsungkan, pernikahan, Sioklan menarik napas panjang, dan dua titik air matanya berhenti di atas sepasang pipinya yang pucat. Ia memandang Will Young, pemuda itu memandangnya dan dua pasang net bertemu mengeluarkan sinar mesra, menumpahkan perasaan hati dalam seribu bahasa tanpa kata-kata. Hanya, tangan mereka yang berpegangan itu saling menggetarkan gelora hati masing-masing melalui jari-jari tangan mereka. Aku menyesal sekali. Will Young Koko aku menyesal sekali, akan tetapi apa hendak dikata? Aku tidak sengaja, semua salah nasibku yang buruk, kembali pedang Tok Sim Sian Li menyambar. Kali ini pedangnya menyambar dengan dasyat dibarengi pukulan Tok Sim Chi yang ke arah dada Will Young. Ia pikir inilah kesempatan baik sekali selagi pemuda itu seperti gelap bercakap-cakap dengan Sioklan, kalau bisa ia hendak membunuh pemuda ini yang amat berbahaya kelak, baik bagi dia maupun bagi kawan-kawannya. Will Young sedang menumpahkan seluruh perhatiannya kepada Sioklan, maka ketika ia merasa ada sambaran pedang, dengan jengkel karena terganggu, sulingnya ditangkiskan dengan tenaga dikerahkan, sedangkan dada yang menghadapi angin pukulan Tok Sim Chi yang itu ia biarkan saja, hanya mengerahkan Sim Kang untuk menolaknya. Akibatnya hebat. Tidak saja pedang di tangan Tok Sim Sian Li terpental, juga wanita itu terjengkang karena hawa pukulannya sendiri yang membalik, membuat dia hampir saja roboh kalau tidak cepat-cepat berjungkir balik sampai tiga kali. Para tamu menjadi makin kagum akan kehebatan pemuda itu, sedangkan Ciloya yang juga terpengaruh sekali oleh pertemuan aneh mengharukan itu, mencelai keras. Tok Sim Sian Li, mengapa kau berlaku begitu curang? Kalau mau berkelai kau tunggu sampai mereka habis bicara Tok Sim Sian Li mendongkol, malu dan marah bukan main. Hehehe, orang suci kambin bandut tolol. Isterimu dipermainkan orang, kau dihina habis-habisan dan aku membantumu membunuh dia, kau malah menghalangiku? Benar tololmu kaciloya sebentar pucat sebentar merah. Malunya bukan main melihat istrinya dipeluk-peluk dan saling berpegang tangan, bercakap-cakap dengan pemuda itu penuh kemesraan. Memang itu merupakan penghinaan yang luar biasa. Rantai baja di tangannya menggigil, siap hendak dipukulkan ke arah kepala William. Akan tetapi Ciloya adalah seorang yang mengutamakan kegagahan, tidak sudi ia menyerang orang yang tidak bersiaga. Aku tidak butuh bantuanmu. Ini urusanku sendiri, kau boleh pergi manusia tak kenal budi, kalau begitu lebih baik kau mampus daripada hidup terhina oleh istri sendiri di depan umum. Sambil berkata demikian, kini pedang di tangan Tok Sim Sian Li menyerang hebat kepada Ciloya. Siok Lan yang sedang bercakap-cakap dengan William, melihat suaminya diserang, cepat melompat dan menangkis pedang Tok Sim Sian Li lalu balas menyerang. William juga berdiri. Siok Lan, apakah dia mengganggu muusir dia, membuat ribut saja mengganggu percakapan kita? Jawab Siok Lan. William menggerakkan sulinya dan sekaligus senjata istimewa ini melakukan tiga macam serangan yang amar sulit. Tok Sim Sian Li sibuk mengelak dan menangkis, akan tetapi serangan ketiga tidak dapat dicegah lagi mengenai pundaknya, perlahan saja akan tetapi cukup membuat lengan kanannya lumpuh dan ia tak dapat menggerakkan pedangnya lagi. Ia memang jerih terhadap William, sekarang ia tahu bahwa melanjutkan pertempuran tak akan mencuci mukanya. Ia melompat pergi sambil berseru. Bocah setan, akan datang saatnya aku membalas semua ini akan tetapi William sudah menarik tangan Siok Lan dan diajak duduk lagi. Siok Lan apakah kau mencinta suamimu? Ciloya itu tanya William, teringat betapa tadi Siok Lan membantu Ciloya ketika diserang oleh Tok Sim Sian Li. Siok Lan tidak menjawab, juga tidak memandang ke arah suaminya, akan tetapi ia mengangguk. Jadi kau tidak cinta padaku? Pertanyaan itu terdengar sedih. Kau tahu aku mencinta padamu, dahulu, sekarang, kelak, selama-lamanya, kalau begitu hayo kita pergi dari sini berdua, selamanya, Siolan menggeleng kepala. Namamu akan rusak karenanya, peduli apa? Orang-orang ini, ia mengembangkan kedua lengannya ke sekeliling, atau orang-orang sedunia boleh mencelaku, boleh merusak namaku asalkankah selalu berada di sampingku, tidak bisa. Liongko tidak mungkin. Aku sudah menjadi istri orang dan aku mencinta suamiku. Kau pergilah dari sini dan lupakan aku, setelah berkata demikian. Siok Lan menangis lagi terisak-isak. Siok Lan, kau kejam, setidaknya ceritakan bagaimana kau bisa menjadi istri orang lain, betapa kejam kau, betapa mudah melupakan aku dan mencari pengganti, jangan kau menyangka begitu, Liongko jangan. Sungguh mati, tadinya kuanggap kau sudah meninggal ketika terjerumus ke dalam jurang. Aku seperti gila, hidup kosong bagiku. Aku pergi tanpa tujuan sampai berbulan-bulan dan akhirnya aku tiba di daerah ini dalam keadaan jasmani lemah dan sakit-sakit sedangkan ingatanku juga bingung tidak karuan, lebih gila daripada waras, lebih mati daripada hidup karena aku lupa makan lupa tidur, kasihan kau, aku tentu akan menjadi korban orang-orang jahat atau binatang-binatang buas di dalam hutan sepanjang sungai di sebelah timur, kalau saja tidak muncul dia itu, Ciloya. Siok Lan mengangguk. Dia menolongku, merawatku penuh kesabaran, penuh kasihan dan cinta, ia sopan, hormat, mencinta dan aku merasa seperti hidup kembali dari kematian. Aku merasa berhutang budi kepadanya. Kuanggap hidupku sudah tamat semenjak kau, ku kira mati, dan ada orang yang menghidupkan aku, menanam budi, sekarang aku hanya ingin membalas budinya selagi masih hidup. Liyong kok kau harus mengerti keadaanku, Sok Lan nampak sedih sekali. Akan tetapi Willi Long bangkit berdiri dengan marah. Ia menoleh ke arah Ciloya dan mementak keras, bandut tua. Sungguh tak bermalu. Kau pura-pura menolongnya, berlaku baik padanya hanya untuk memujuknya menjadi istrimu. Jadi kau menolong untuk menanam budi agar ia terpaksa mau menjadi istrimu. Keparat Willi Long, jangan kau bilang begitu. Dia betul-betul orang baik tidak seperti yang kau sangka Sok Lan menjerit akan tetapi Willi Long tidak pedulikan dia. Pemuda ini saking sedih dan kecewanya, menjadi macu gelap dan ia lalu menyerang maju hendak memukul Ciloya. Ciloya sendiri hatinya sudah panas karena dibakar oleh Tok Sim Sian Li tadi. Kalau saja, ia tidak mendengar percakapan dua orang muda itu dan tahu bahwa di sini terdapat kesalahpahaman tentu ia sudah menyerang Willi Long. Ia tahu bahwa nasib buruk telah memisahkan dua orang muda yang saling mencinta itu dan hatinya tergerak. Ia hendak membiarkan persoalan itu dalam tangan Sok Lan. Biarlah gadis itu memilih jalannya sendiri. Andai kata Sok Lan memilih Willi Long dan meninggalkannya, ia pun tidak akan menghalanginya. Akan tetapi ternyata Sok Lan memilih dia dan sekarang pemuda itu marah-marah hendak menyerangnya. Tentu saja ia pun lalu menggerakkan rantai bajanya menyambut serangan ini. Berbareng pada saat itu belasan orang gagah yang menjadi tamu Ciloya, serem tak maju mengeroyok Willi Long. Dalam pandangan mereka Willi Long terlalu kurang ajar. Selain menodai kehormatan keluarga Chi dengan sikap kurang ajar terhadap pengantin wanita, sekarang malah hendak membunuh Ciloya. Pemuda jahat jangan kurang ajar teriak mereka dan sebentar saja Willi Long yang hendak menyerang Ciloya sudah dikepung. Pertempuran hebat terjadi di ruangan itu. Willi Long mengamuk. Sebentar saja empat orang sudah roboh terkena totokan sulinya. Dua orang lagi roboh terkena tendangan kakinya. Sungguh amat hebat sepak terjang pemuda ini. Biarpun dia sudah mati gelap karena marah, kecewa dan duka, namun watak dan sifatnya yang baik dan penuh welas asia itu masih menahannya, melarangnya membunuh orang secara sembarangan saja. Oleh karena itu, mereka yang ia robohkan tidak sampai tewas. Dengan muka merah Willi Long mendesak maju terus dengan maksud merobohkan Ciloya yang mungkin akan ia tewaskan karena hatinya penuh cemburu dan marah. Para tamu yang maklum akan maksud pemuda itu membunuh Ciloya serentak maju membantu tuan rumah sehingga tidak mudah bagi Willi Long untuk mendekati Ciloya yang sudah siap berdiri tegak dengan rantai baja di tangannya. Dengan gemas Willi Long kembali bergerak cepat sekali dan belasan orang roboh malang melintang. Dengan lompatan jauh akhirnya ia berhadapan dengan Ciloya. Bandot tua, kau hendak lari kemana bentaknya? Siapa yang akan lari? Pemuda hijau, hamba nafsu Ciloya balas memaki dengan senyum sindir sambil memutar rantai untuk menjaga diri. Willi Long menggerakkan sulingnya dan menyerang maju. Dua orang tamu bertubuh kurus kering menyerangnya dari kanan kiri, akan tetapi segerakan saja dua orang itu terpental ke kanan kiri. Mereka bangun dengan mulut melongo saking herannya. Mereka ini adalah sepasang saudara yang berjuluk Ahangpek, Malaikat Angin, dan Luikong, Malaikat Guntur, dan nama mereka sudah amat terkenal di daerah selatan. Akan tetapi begitu keserempet hawa pukulan pemuda ini, mereka terjengkang. Siapa orangnya tidak menjadi terheran-heran? Ciloya bukannya orang lemah. Rantai bajanya merupakan senjata berat yang amat kuat dan sukar dilawan. Maklum bahwa pemuda ini memiliki kesaktian tinggi, ia memutar rantainya sambil mengerahkan segenap tenaga lewekangnya. Melihat suling kecil itu meluncur maju ia menyabet dengan rantainya, dengan gerakan sedemikian rupa sehingga ujung rantai dapat membelit senjata lawan. Di luar sangkaannya, pemuda itu membiarkan saja ujung sulingnya terbelit rantai lawan. Ciloya sudah menjadi girang sekali. Inilah sebuah di antara keistimewaannya, membelit senjata dengan rantai lalu mengerahkan tenaga sekuatnya untuk membetot dan merampas senjata lawan. Demikianlah, sambil memasang kuda-kuda kuat sekali ia berseru sambil menarik rantainya dengan gerakan mendadak. Akan tetapi willyong bukanlah orang yang dengan mudah begitu saja dapat dirampas senjatanya. Ilmu silatnya sudah terlalu tinggi kalau dibandingkan dengan ciloya, beberapa tingkat lebih tinggi. Maka dapat dibayangkan betapa kagetnya hati ciloya ketika tiba-tiba ada tenaga dasyat sekali membuat ia melepaskan gagang rantainya. Benar-benar sukar dimengerti dan aneh kalau dibicarakan ciloya yang menggunakan rantainya membelit suling dan dia yang mengerahkan tenaga membetot, eh tahu-tahu malah rantainya sendiri yang terlepas dan terampas lawan. Sebelum ia dapat mengelak kakinya sudah diserampang oleh kaki willyong sehingga tubuhnya terlempar dan rogoh telentang. Bandot tua bersiaplah kau untuk menghadap giam kun, malaikat akhirat kata willyong dan ia melangkah maju. Tiba-tiba terdengar jerit mengerikan dan willyong menahan langkah kakinya malah ia lalu mundur ketika melihat syoklan yang menangis terseduh-seduh itu sudah menubruk ciloya dan kini gadis itu menghadapinya dengan pedang di tangan dan air matu di pipi. Mau bunuh dia? Mau bunuh suamiku? Bunuhlah aku lebih dulu willyong menjadi pucat mukanya. Pukulan ini hebat sekali baginya. Syoklan telah dihadapkan dua pilihan dan ternyata gadis itu memilih suaminya yang tua, malah sekarang hendak melawannya. Syoklan, kau, kau lebih cinta padanya. Tentu. Bagaimana seorang istri tidak mencinta suaminya? Tio willyong, jangan harap kau akan dapat menjamah tubuh suamiku sebelum melalui mayatku kedua kaki willyong menggigil. Tadi ia masih ragu-ragu, masih mengira bahwa gadis itu mencintanya dan hanya karena kesusilaan belaka maka terpaksa tidak mau mengikutinya meninggalkan ciloya. Sekarang terbukalah matanya, jelas baginya bahwa cinta gadis ini terhadapnya hanya di bibir saja dan sekarang ternyata bahwa gadis itu lebih mencinta ciloya, malah bersedia mengorbankan nyawa untuk suaminya, rela menghadapinya sebagai lawan. Ini terlampau hebat baginya dan tiba-tiba willyong melihat keadaan sekelilingnya menjadi gelap menghitam, bumi yang diinjaknya serasa terputar-putar dan di lain saat ia sudah roboh pingsan. Dengan tangan kanan memegang pedang terhunus dan air matel bercucuran di atas pipinya. Syoklan menyuruh suaminya dengan suara lirih. Ikat kaki tangannya dan bubarkan para tamu melihat keadaan sudah begitu. Ciloya tidak ada lain jalan kecuali menuruti kehendak istrinya. Ia memohon maaf kepada semua tamu dan minta mereka meninggalkan rumahnya, kemudian dengan ragu-ragu akan tetapi tidak berani membantah ia mengikat kaki tangan willyong dan menyuruh pelayan-pelayannya mengangkat tubuh pemuda itu ke dalam rumah. Setelah itu ia bersama istrinya memasuki rumah dengan hati tidak karuhan. Para pelayan hanya dapat saling pandang dengan bengong, lalu mengangkat pundak. Baiknya mayat kawanan kaki tangan pemerintah Mongol tadi sudah dibawa pergi kawan-kawan sendiri dan yang terluka juga sudah dibawa pulang oleh kawan-kawan mereka, maka para pelayan kini hanya tinggal membersihkan ruangan itu dan mencuci lantai yang terkena darah. Willyong masih pingsan dan ia dibaringkan di atas depan di ruangan tengah. Sioklan dan Ciloya duduk di atas kursi dekat depan itu. Keduanya tidak bicara sejak tadi dan Ciloya memandang kepada istrinya dengan hati bingung, ia maklum bahwa istrinya amat mencinta pemuda sakti ini dan agaknya ia akan rela kalau istrinya mau pergi bersama Willyong. Akan tetapi, hatinya tidak mengizinkan. Ia sendiri amat mencinta istrinya dan terbayanglah semua pengalamannya semenjak ia belum bertemu dengan soalan sampai saat pernikahannya yang menjadi geger tidak karuan itu. Dahulu pernah Ciloya yang sebetulnya bernama Cikian mempunyai seorang istri akan tetapi istrinya meninggal dunia tanpa meninggalkan seorang pun keturunan. Telah banyak wanita yang dilihatnya, banyak pula yang mengharapkan menjadi istri hartawan yang terkenal dermawan dan gagah perkasa ini sehingga dijuluki orang Wuki Yang Xiaowong. Akan tetapi belum pernah ia menemui seorang wanita yang cukup berharga untuk dijadikan pengganti istrinya yang telah meninggal dunia. Pada suatu hari, sebulan lebih yang lalu, ia menerima laporan dari penduduk sebelah timur sungai bahwa di dalam sebuah hutan yang lebat muncul rombongan perampok yang suka mengganggu penduduk. Mendengar laporan ini, Ciloya yang berjiwa gagah cepat membawa rantai bajanya menyeberangi sungai menuju tempat itu. Ia memasuki hutan seorang diri saja karena tidak mau membahayakan keselamatan pembantu-pembantunya yang tidak memiliki ilmu sila tinggi. Dan apa yang ia dapatkan di dalam hutan liar yang masih termasuk wilayahnya ini? Seorang gadis cantik jelita yang gagah perkasa yang dengan sebilah pedang telah menewaskan tiga ekor harimau. Yang agaknya mengganggunya di tengah perjalanan, dan ketika ia tiba di situ sedang dikeroyok oleh belasan orang perampok. Ia kagum bukan main menyaksikan ilmu pedang gadis itu dan sekali pandang saja ia maklum bahwa gadis itu memiliki ilmu silat yang tinggi, yang tidak kalah olehnya sendiri. Akan tetapi gadis itu pucat wajahnya dan gerak-geriknya lemah seperti orang sakit sehingga biarpun ia berhasil merobohkan beberapa orang perampok ia sendiri sudah hamat lemah dan hampir roboh. Ciloya lalu turun tangan membantu dan mengusir para perampok pada saat gadis itu roboh pingsan saking lelah dan lemahnya. Kemudian tanpa ragu-ragu lagi setelah melihat gadis itu benar-benar menderita sakit demam hebat, ia memondong tubuh gadis itu dibawa pulang dan dirawat. Gadis itu bukan lain adalah Syoklan. Sampai hampir satu bulan Syoklan menderita sakit hebat, terserang demam panas yang hampir saja membawa pergi nyewanya kalau saja Ciloya tidak berusaha sekuat tenaga untuk menolongnya. Siang malam Ciloya melayani dan merawat sendiri gadis yang sekaligus telah merampas hatinya itu. Ia memasak sendiri obat-obat untuk Syoklan setelah mendatangkan Sinshe, tukang obat, terpandai dari kota terdekat, menjaga dan merawat dengan kedua tangannya sendiri dengan penuh perhatian dan penuh kesabaran. Syoklan amat terharu menerima budi kebaikan yang luar biasa ini. Ia anggap dirinya sudah mati, setidaknya semangatnya untuk hidup sudah terbawa pergi oleh Wililong yang terjerumus di dalam jurang. Baginya, tidak ada yang lebih dinantikan selain kematian, kematian yang memungkinkan ia menyusul Wililong pemuda yang dikasihinya itu. Akan tetapi kini ia terikat lagi oleh dunia, terikat dengan budi yang amat besar yang dilimpahkan oleh Ciloya kepadanya. Cinta kasih yang besar, yang suci dan tidak terdorong nafsu semata dari hartawan itu mengharukan hatinya, membuat tak tidak tega untuk menolak ketika Ciloya menyatakan perasaannya, meminangnya. Maka untuk sekedar membalas budi, ia menerima pinangan Ciloya. Semua ini terbayang di depan mati Ciloya, juga terbayang di dalam benak Ciloya ketika keduanya menjaga Wililong yang masih pingsan di atas depan. Setelah malam tiba dan keadaan menjadi sunyi, Soeklan berkata kepada suaminya, Bawa dia ke sungai dan bunuh saja di sana, hanyutkan tubuhnya di sungai yang deras, Ciloya terkejut sekali mendengar ini, wajahnya sampai menjadi pucat. Soeklan, apa artinya ucapanmu ini artinya, aku baru bisa menjadi istrimu kalau dia sudah tidak ada lagi di dunia ini seperti yang tadinya ku kira jawab Soeklan tenang. Soeklan, kau tahu bahwa aku mencintamu dengan seluruh juara agaku. Akan tetapi biarpun tidak ada apapun di dunia ini yang ingin ku miliki seperti dirimu, aku lebih suka melihat kau bahagia biarpun harus ku beli dengan nyawaku. Kalau kau mencinta pemuda ini kau boleh tinggalkan aku dan ikutlah dengan dia kalau memang itu yang kau kehendaki, kalau memang itu yang akan membuat kau bahagia. Aku rela, tidak kata Soeklan terharu. Dengan berbuat begitu aku akan merusak penghidupan dua orang, dia yang akan cemar namanya dan kau yang akan menjadi berduka. Sudahlah, kau bawa dia dan kau bunuh dia, barulah keadaanku biasa kembali seperti kemarin sebelum dia muncul. Kalau kau tidak mau melakukan ini, aku sendiri akan membunuhnya kemudian aku akan tinggalkan kau mendengar ketidaksabaran dan kejengkelan di dalam suara istrinya. Ciloya tahu bahwa tidak ada pilihan lain baginya. Ia sudah cukup mengenal watak Soeklan yang amat keras. Baiklah, kalau demikian kehendakmu, katanya kemudian menarik napas panjang lalu mengenakan jubah panjang dan mengikatkan rantai baja di pinggangnya. Soeklan menghampiri tubuh wiliong yang masih telentang pucat di atas dipan, membungkuk dan memberi cuman tanpa malu-malu lagi penuh keharuan pada kening pemuda itu. Bawalah, bunuhlah, katanya perlahan dan air matanya bersucuran turun ketika ia memandang suaminya yang tinggi besar itu, yang sudah melangkah keluar dengan cepatnya sambil memondong tubuh wiliong. Soeklan berdiri terus di ambang pintu, pucat seperti mayat, tidak bergerak seperti patung. Hanya air matanya yang bergerak, seperti batu-batu giyok berjatuhan di atas pipinya tanpa dirasa dan diusapnya. Seakan-akan, semangatnya terbang mengikuti tubuh wiliong yang dipondong pergi oleh suaminya. Ia yakin betul bahwa Ciloya pasti akan memenuhi permintaannya, pasti akan membunuh wiliong sebagaimana yang dipintanya. Ia tahu betapa besar cinta kasih orang tua itu kepadanya. Setelah semalaman gadis itu berdiri di pintu. Menjelang pagi, sesosok bayangan berkelebat dan masuklah Ciloya berkerudung naju panjangnya karena pagi itu dingin sekali. Wajahnya nampak gembira akan tetapi menjadi terkejut dan cemas melihat istilahnya berdiri di ambang pintu. Di peluknya Soeklan dirangkul dan ditanya penuh kasih sayang, mengapa kau masih di sini dan belum tidur? Soeklan menatap wajahnya, mencari-cari dengan pandang matu untuk menjemuk isi hati suaminya, berkata lirih, sudah Ciloya hanya mengangguk, menarik lengan gadis itu memasuki rumah, menutup pintu. Kau seharusnya sudah tidur, berdiri di luar bisa masuk angin, kata Ciloya sambil merangkulnya. Sioklan diam saja, malah merebahkan kepala di dada suaminya sambil menangis terisak-isak. Ciloya mengjeleng-gelengkan kepala, menarik nafas dan mengelus-elus rambut yang halus sitam itu untuk menghibur hati istri yang amat dicinta itu. Soeklan dapat tidur sejenak. Akan tetapi begitu cahaya matahari pagi memasuki kamar melalui kaca-kaca jendela, ia tiba-tiba melompat bangun dan cepat mencuci muka dan membereskan rambutnya. Hayo antar aku, lekas, katanya kepada Ciloya yang juga ikut bangun dengan kaget dan memandang heran. Antar kemana? Kemana lagi? Ke sungai Wukyang, bodoh Soeklan menghardi. Berdiri bulu tengkuk Ciloya mendengar istrinya berkata kasar itu. Sambil mengerutkan kening, ia turun dan memegang lengan istrinya. Mau apa pagi-pagi ke sungai? Tanyanya hati-hati. Hendak melihat apakah betul-betul dia sudah mati. Hayolah sambil berkata demikian, Sioklan menangkap pergelangan tangan suaminya, menyambar pedang di dinding lalu menarik suaminya keluar gedung. Setibanya di luar, para pelayan memandang heran melihat Tuan dan Nyonya itu pagi-pagi pergi secara tergesa-gesa, bahkan Ciloya masih kusut pakaiannya, belum juga mencuci muka. Ciloya menurut saja dan di lain saat keduanya sudah nampak berlari cepat menuju ke sungai. Percuma kita ke sana, tentu jenazahnya sudah hanyut, kata Ciloya perlahan. Akan tetapi Sioklan tidak menjawab, malah mendengar ini ia lalu berlari makin cepat terpaksa suaminya mengikuti dan belakang dengan muka berubah amat khawatir. Dimana, dimanakah bunuh dan buang dia? Tanya Sioklan setelah mereka tiba di tepi sungai Wukiang yang airnya mengalir tenang dan penuh. Ciloya nampak gugup dan tanpa berkata-kata ia membawa Sioklan ke sebuah tebing tinggi di tepi sungai. Dari tebing itu ke permukaan air ada 100 meter lebih dan dari tempat itu air kelihatan kehijauan, tenang sekali seperti tidak bergerak, seperti sutra hijau dibentangkan panjang. Dengan telunjuknya Ciloya menunjuk ke arah air. Di situ suara Sioklan menggigil dan matanya memandang ke bawah, mencari-cari kalau-kalau ia menemukan mayat Wiliong. Akan tetapi yang mengambang di permukaan air hanyalah benda-benda kecil keputihan, yaitu busa-bus air dan kotoran-kotoran sisa yang termakan ikan. Mana, mana dia? Mana jenazahnya Ciloya menjadi pucat dan menarik napas panjang, sedih sekali melihat istrinya bersikap seperti itu. Sudah ku katakan tadi, tentu jenazahnya sudah hanyut dan tenggelam. Sioklan istriku, kenapa kau bersikap begini? Kau menghendaki dia mati, dan dia sudah mati. Marilah kita pulang. Sioklan memandang ke permukaan sungai dan seakan-akan kelihatan bayangan Wiliong di sana. Mendengar kata-kata suaminya, ia menoleh, mukanya pucat dan matanya tertutup air mata. Pulang? Kau bilang pulang, Wiliong. Ya, pulang, kau tunggu aku. Mari kita pulang dan secepat kilat, tanpa diduga-duga oleh Ciloya tahu-tau Ciloya sudah melompat ke depan sambil mencabut pedang. Sebelum tubuhnya menyentuh air, pedangnya ditusukan sendiri ke dadanya dan... Biur Ciloya memekik tinggi, tubuh sioklan tenggelam dan permukaan air menjadi sedikit merah. Sioklan Ciloya memekik ngeri, untuk sesaat hanya berdiri pucat seperti patung. Kemudian ia pun melompat ke bawah. Biur untuk kedua kalinya air memercik tinggi, permukaan air yang tadinya tenang menjadi bergelombang. Makin lama gelombang makin kecil dan warna merah makin pudar. Tak lama kemudian permukaan air di sungai itu sudah tenang kembali dan tidak ada sedikitpun bekas peristiwa ngeri tadi di situ. Yang ada hanyalah mayat dua orang yang timbul di permukaan air jauh di hilir dan tak lama kemudian lenyap pula dari permukaan air, entah apa yang terjadi di dalam, tidak kelihatan. William berjalan seorang diri, langkahnya ringan, bibirnya tersenyum-senyum, namun kalau orang memandang lebih teliti, di antara sepasang alisnya timbul gurat-gurat membujuh yang membuat wajahnya nampak beberapa tahun lebih tua daripada usianya. Kedua kakinya seperti bermata, berjalan menyusup-nyusup dan melangkai rintangan di depan, akan tetapi sebenarnya kedua kaki ini maju tanpa tujuan tertentu. Ia berjalan asal melangkah saja tidak perlu sampai di mana. Pikirannya melayang-layang, teringat akan segala peristiwa yang dialaminya baru-baru itu, peristiwa yang aneh, menyedihkan, mengharukan, memberi tekanan berat pada batinnya dan akhirnya mendatangkan kebahagiaan juga. Belum lama tadi, tahu-tahu ia siuman di atas sebuah perahu kecil yang bergoyang-goyang di pinggir sungai. Ketika ia membuka matanya, ia melihat Ciloya duduk di kepala perahu, tangannya yang besar kuat memegang rantai baja, matanya memandang jauh melalui permukaan air mat, memandang jauh tapi tidak melihat apa-apa. Wiliong bergerak bangun dan terheran-heran. Melihat dia bangun. Ciloya menghadapinya dan tersenyum ramah. Kau sudah siuman? Bagus, tak usah terlalu lama menanti katanya. Pada saat itu, Fajar sudah hampir meningsing, keadaan masih remang-remang hanya diterangi oleh bulan sepotong yang sudah hampir tenggelam dan sudah pudar sinarnya. Kita berada di mana? Mengapa di dalam perahu? Tanya Willy Longyel masih bingung dan heran. Kemudian ia melihat sulingnya di dalam perahu, lalu diambilnya. Ciloya mendiamkannya saja mengambil senjatanya itu. Lalu ia berkata tenang, seperti kau lihat, kau berada di dalam perahu baru saja siuman dari pingsan dan aku, aku tadinya bertugas mengetuk kepalamu sampai pecah dan melempar mayatmu di sungai ini. Orang tua tinggi besar itu menghela nafas panjang, lalu meludah ke dalam air tanda hati merasa seba. Kalau begitu, kenapa aku masih hidup dan kau masih duduk diam saja memegang rantai baja yang masih bersih? Tanya Willy Long, bukan bermaksud untuk berkelakar karena memang dia betul-betul heran. Kau kira aku orang macam apa, membunuh orang yang tidak berdaya dalam keadaan pingsan? Kalau saja aku dapat menangkan kau, ingin memang aku menghancurkan kepalamu. Kau orang yang hendak merusak kebahagiaan hidupku Ciloya memukulkan rantainya pada pinggiran perahu sampai somplak dan hancuran kayu beterbangan. Kagum hati Willy Long. Orang ini baik sekali, gagah dan jujur, juga berhati jantan. Sayang dia salah mengambil Shoklan, eh, di mana Shoklan mengapa kau membawaku ke sini tadi? Tiba-tiba ia bertanya ketika ia teringat akan Shoklan. Sudah ku katakan, aku harus membawamu ke sini untuk dibunuh dan dibuang akan. Tetapi sayang sekali, aku tidak tega membunuh orang pingsan, bodoh dan lemah. Aku Willy Long tiba-tiba menjadi pucat dan memegang lengan orang itu enterat. Ciloya, kau orang gagah yang karena kegagahanmu saja sudah patut kuhormati. Katakanlah sejujurnya, apa artinya semua ini Ciloya memang seorang gagah yang beratak mulia? Ia memandang Willy Long, kini kemarahan lenyap dari mukanya, terganti perasaan kasihan. Melihat muka pemuda itu pucat dan menatapnya penuh permohonan, ia membuang muka lalu terdengar suaranya yang jelas dan nyaring, kau pingsan. Kemudian dia menyuruh aku membawamu ke sini, membunuhmu dan melempar mayatmu ke sungai, dia, dia menyuruhmu membunuhku. Shoklan yang menyuruh kau membunuhku suara pemuda itu membayangkan hati yang perih dan luka, berdarah Ciloya menjadi makin kasihan. Dia sudah menjadi istriku dan dia menyatakan bahwa hanya kalau kau sudah mati seperti yang tadinya ia kira, maka baru dia bisa menjadi istriku. Dia yang menyuruhku, dan sayangnya aku seorang lemah, tiba-tiba Willy Long tertawa bergelak-gelak sambil berdiri di perahu dan mendungak ke udara. Tertawa terbahak-bahak keras sekali. Ciloya menangkap lengannya dengan bulu tengkuk meremang. Diam! Diam, kau seperti mayat tertawa. Apa sih yang kau tawakan akan tetapi Willy Long tertawa terus, kemudian berhenti dan ternyata air matanya bercucuran di atas kedua pipinya dan wajahnya pucat sekali. Kau tidak bodoh, dan tidak lemah, Ciloya. Akulah segoblok-gobloknya orang, setolol-tololnya manusia. Aku merindu gila seorang diri padahal dia tidak cinta kepadaku. Ah! Siokan! Bubeng Siokya semua itu hayalku semata, angan-angan kosong belaka. Dia tidak cinta padaku, hanya kasihan, dan dia sudah menjadi istrimu yang tercinta. Syukurlah, syukurlah, semoga kau dan dia hidup bahagia. Ciloya. Kau seorang gagah, kau manusia baik, sedangkan aku, aku si pandir si pemabok angan-angan, si tukang menerawang, hahaha. Kembalilah kepada istrimu. Ciloya. Selamat tinggal dan melompatlah ia dari perahu itu ke darat, dengan gerakan ringan sekali. Entah mengapa, tiba-tiba saja ia merasa tubuhnya ringan dan dadanya serasa kosong melompong.